Oke kembali lagi di R2 TV Kali ini kita mau review Vario 110 Tapi ini yang varian lama Yang masih karburator Tapi ini salah satu yang last gain Ini 2014 Vario ini sendiri CC nya 110 cc Tenaganya 8,9 PS 9 aja dibuletin Torsinya 8,6 Nm Tengke bensinya sendiri 3,6 liter Oke mari kita mulai Ini yang varian terakhir ya Jadi striping nya udah beda Kameranya gak fokus nih Striping nya udah beda Karena ada yang keluaran lebih awal lagi 2007an Striping nya masih basic ya Ini udah mendingan Lebih dinamis Warnanya kombinasi hitam putih Dan striping nya ada kombinasi abu sama merah ya Di atasnya juga Batoknya ada striping Disertai stiker Honda Disini kombinasi plastik Untuk plat nomor disini Plastik hitam putih Lampu depannya sendiri Kebagi dua klaster ya Crystal multi reflektor Di atasnya ada lampu senja Di bawahnya ada lampu gede Disini ada lampu C nya ya Kiri dan kanan Belak kiri dan kanan Ini spotboard depannya Dikasih stiker juga Striping dari Honda Ban depannya udah diganti ya Tapi ukurannya masih sama Ukurannya 80x90 ring 14 Suspensi depan masih biasa ya Teleskopik biasa Dan rem cakram depannya Di sebelah kiri dari pengendara Seperti pada umumnya Honda Pakai Nissan Tapi ini belum ABS Karena motor-motor seangkatan Memang belum ABS semua Ini cakramnya Udah drill ya Disnya udah di drill Disini ada stiker lagi Absolute Matic ya Dan ada stiker Honda Di sebelah sini Ada kompartemen terbuka Cukup dalam sih Dan di sebelah sini ada hub Serta di sebelah sini Juga ada kompartemen terbuka Yang cukup dalam juga Dalamnya sama Key nya udah shutter key Kuncinya kayak gini ya Kunci Honda sangkatan Mirip-mirip semua Sampai Supra juga masih sama Shutter key Sebelah kiri Ini untuk rem belakang Disertai penguncian Kalau mau parkir Di atasnya ada lampu jauh Lampu dekat Disini ada lampu shine Juga ada klakson Instrument cluster nya sendiri Kayak gini ya Di sebelah kiri ada Untuk lampu jauh Indikator overheat Sama ada shine sebelah kiri Speedometernya kayak gini Dengan Jarum warna merah Tapi belum acrylic Backlight nya putih Dan latar belakang nya Orang ya Di dalamnya ada Odometer juga Juga ada emblem Honda Tapi ini dalam kacanya ya Sebelah kanan ada shine kanan Sama ada indikator Tanki bensin ya Sebelah sini Ada rem depan Ada gas Dan juga masih ada switch lampu ya Jadi belum AHO Auto headlight on Belum Belum ada di jamannya Dan ini untuk Star tangan Sini ada sticker-sticker Peringatan Serta Deck bawah Yang cukup luas Ini udah liquid cool ya Untuk Vario ini Enaknya Walaupun CC nya terhitung kecil 110 Tapi udah diberikan Radiator Liquid cool Jadi kalau jalan jauh Setidaknya lebih Aman lah Pikiran ya Nggak takut-takut panas Belakangnya ada Kenal pot Serta ditutupi cover Plastik Ban belakangnya juga Udah diganti nih Diganti Pirelli Tapi ukurannya Tetap sama sama standarnya Ukurannya nih 90 per 90 Ring 14 Sama ya Kayak standarnya Emang ukuran segitu juga Lampu belakangnya sendiri Biasa ya Multi reflektor biasa Warna merah Bohlamnya dalam Masih bohlam biasa Belum LED Sebelah kiri ada shine Sebelah kanan ada shine Masih bohlam juga Disini ada Coakan ya Ada Lobang yang Memberikan Penyinaran terhadap Plat nomor Disini ada Emblem Honda Serta disini ada Reflektor ya Spotboardnya Modelnya kayak gini ya Disini ada Handle untuk Penumpang belakang Masih besi Belum dilapis karet Bagasinya sendiri Ukurannya segini Kalau bisa fokus Kameranya Tapi gak muat helm Suspensi belakang Sebelah kiri Ini ada Box air filter Serta CPT Star kaki di Belakang sini ya Di tengah ada Stand Ada standar tengah Dan di sebelah kiri Ada side stand Tapi deck bawahnya Lagi dicabut nih Menurut Ownernya sendiri Gak terlalu Rewel ya Cuma memang Karena motor Yang dipakai harian Jadi Baru habis Operhole mesin Karena mesinnya Kerak Sama CPT Baru dibersihin Oke Sekian Review dari R2 TV Mengenai Vario 110 Tahun 2014 Terima kasih Terima kasih Suruh menonton Terima kasih